Hai aku bukanlah seorang petualang aku hanya berjalan untuk pulang aku pun bukan pecinta alam alam tak butuh cinta dari manusia alam bisa hidup tanpa kita pengakuan cinta yang terlalu luar biasa hanyalah coretan story di media masa aku terdiam saat mentari mulai menghangatkan seluruh tubuh di pagi hari langkah kaki yang aku mulai melewati rimunya hutan dan sungai adalah tujuan yang ingin aku gapai keindahan alam Gunung Sagara tidak seperti kita yang hanya berpura-pura langkahku semakin tergesa dan kemudian terhenti kembali untuk menghirup nafas dengan tegas dibalik panorama talaga bodas yang terlihat sangat jelas selamat menikmati selamat menikmati Biji kopi sebelum menjadi kopi asli itu bisa dimakan atau di emud superman caranya kita makan limut itu ada rasa manis-manisnya jadi kenapa musang atau luwak kita makan kopi karena ada rasa manis dalam dari bawah berapa jam terinya kemudian 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 lumayan kemudian kemudian sampai kemudian 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 kan kemudian karena dan pertama pun di ke mana orang Sumedang sepertanya nusok nusok sering angkat ke dia ah cuman aja nama iwe aranan cuman mahaji santu ya kekengingatan aja di Sumedang kehadiran mahaji di posatu mengingatkanku pada seorang ibu senyumnya yang terlihat nyata dan asik saat berutur kata membuatku tersadar bahwa bahagia sangatlah sederhana nih udah istirahat nih sejam mau lanjut gak? lanjut perjalanan tadi dari sana 1 jam setengah kesini sekarang sudah jam setengah satu insyaallah nanti sampai sana asal sudah sholat, sudah ngopi bala-bala dan teh sudah minum juga pokoknya sudah istirahat enak nanti kita lanjutkan lagi depan pos 2 cuy pos 2? mari kita bincang-bincang cuy nanya ini nih Ron apa? pengalaman hidup lu tuh bisa jadi guru ngaji terus bisa ke Sulawesi itu gimana sih? kalau saya pribadi ya saya memang dari dulu dari SD cita-cita itu jadi guru tapi pas ketika sekolah kenapa saya sekolah itu tidak dilanjutkan ke jurusan kejuruan guru ya malahan di kuliah saya ambil jurusan hukum ekonomi syariah tapi karena memang sudah kita berniat tadi yang pertama yakin yakin jadi guru pasti Allah itu tentukan jadi guru lagi walaupun kita sudah berlari kemanapun kalau misalkan sudah takdirnya jadi guru dan cita-cita kita jadi guru jadi guru jadinya dan hasil ikhtiar dan dua itu Alhamdulillah sekarang jadi guru ngaji di Sulawesi ya padahal di Garut juga masih ada min yang butuh guru ngaji ya tapi ya gak apa-apa karena mungkin di Sulawesi itu kan kurang ya kurang yang memang ruhul ikhlas ruhul ikhlas itu kalau kata Kiai Ahmad Ahlan susah dicarinya ruhul ikhlas itu bagi kadar Muhammadiyah harus ada ya jadi bagi kadar-kadar seperti Jendal Sudirman terus banyak sekali orang-orang yang berkhidmat untuk negara ya itu adalah kadar-kadar Muhammadiyah yang memang dia mempunyai ruhul ikhlas min seperti itu min jadi intinya perjalanan hidup saya ini harus ada yang namanya ruhul ikhlas perjalanan ini benar-benar aku tunggu berbekal cita-cita menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah untuk dituju kurang lebih dua tahun lamanya aku ditugaskan menjadi seorang pengajar di sebuah desa pedalaman di Sulawesi Tenggara alasanku mendaki Gunung Sagara karena aku percaya pendakian adalah guru terbesar sebagai hasil persentuhan alam dengan panca indera manusia atau bisa kita sebut pengalaman aku sangatlah miskin dengan pengalaman suka duka saat berada di pedalaman mengajarkanku untuk selalu belajar belajar dan belajar tak ada yang bisa aku sombongkan berada jauh dari orang tua adalah sebuah dilema ada siswa yang membutuhkanku untuk masa depan bangsa namun aku pilu apakah aku masih bisa menatap tawa canda riangnya orang tua setelah sampai di Gunung Sagara menatap tingkahnya samudera akan kebulatkan niat dan tekat melalui restu orang tua layaknya sebuah telaga yang putih bersih tanpa pamrih terima kasih Sagara telah memberikan banyak makna selamat menatap selamat menatap selamat menatap selamat menatap